Halo sahabat bongkartek, ketemu lagi di channel saya kali ini gue akan unboxing produk yang paling worth it di 2022 yaitu PS5 teman-teman ini PS5 garansi resmi Indonesia teman-teman dan saya sudah dapat game Horizon Forbidden West nah disini PS5 yang saya beli ini dapat dari flash sale tentunya di Shopee teman-teman jadi flash sale ini gue dapat lumayan murah karena ini versi disk teman-teman jadi versi disk, versi digital itu berbeda jauh nah gue akan sedikit cerita apa aja fiturnya dan di dalamnya itu ada apa kenapa gue beli versi disk teman-teman nah sebelum memulai kita akan ngopi dulu teman-teman karena gue syuting di pagi hari kita akan ngopi mantap segelas kopi lumayan suruputnya lanjut kita akan cek di dusnya teman-teman jadi di dusnya ini cukup bagus banget ya karena PS5 itu fiturnya baru semua nah gue akan ada sedikit cerita juga jadi dulu gue punya PS4 PS4 gue tuh beli murah karena versi VAT kalau nggak salah harganya tuh 2 juta lebih second nah rusak karena gue kalau misalkan main itu jarang banget cabut listrik ternyata Blu-ray gue tuh kena terbakar jadi pas gue minta ganti Blu-ray nya itu nggak bisa teman-teman jadi harus ganti satu set sama mesinnya itu harganya lumayan jadi ya udahlah kayak iPhone yang lupa iCloud udah nggak bisa dibenerin lagi gue jual secara terpisah jadi sticknya gue jual kasetnya gue jual PSnya gue jual juga secara terpisah nah setelah itu gue nggak punya PS Papung teman-teman jadi gue pilih nunggu aja harga PS5 turun ternyata bener teman-teman harga PS5 turun dan juga gue dapet flash sale nah ini enaknya gue dapet versi disk garansi resmi Indonesia teman-teman Sony Indonesia ini yang paling gue tunggu-tunggu karena waktu dulu harganya kisaran 20-15 juta dan garansi resminya susah banget kali ini gue dapet juga termasuk kalau misalkan kalian beli yang digital itu wah gue ada 2 perbandingan awal itu digital lebih murah disk lebih mahal tapi ternyata disk lebih menguntungkan karena ketika kalian beli game secara fisik itu kalian tanpa harus download unduh atau kalian setting online dulu untuk gamenya kalau versi disk ini kalian bisa gunain juga untuk PS4 keunggulannya jadi kalau kalian punya game PS4 kalian tinggal masukin gamenya kalian bisa play di PS5 nah ini untuk spesifikasinya 8K, 4K, HDR dan kita lihat ini untuk stick barunya kita cek juga di pinggir dusnya itu masih ada game, info game nah ini untuk teknologinya teman-teman tuning gamenya lebih cepet dari PS4 ini yang versi 825 GB nah ini segel orinya teman-teman nah ini segel orinya terus ini ada info juga disini produk notice terus apalagi ya kita cek lagi nah ini Sony Indonesia kita cek ini Sony Indonesia teman-teman nah ini Sony ini game stick sama PS dan juga dudukan untuk berdiri nah tidak ada lagi kita akan balik juga apalagi di belakangnya wah di belakangnya gak ada ya disini ada info doang Indonesia segel juga ini fitur-fiturnya mungkin gak ada lagi kita akan buka dusnya teman-teman langsung karena ini garansi resmi Indonesia otomatis segelnya dari PT Sony Indonesia kita akan sobek dulu teman-teman dari sisi segelnya nah ah mantap ini yang paling kesan pertama kali gue buka PS5 ya sorry karena ini gue lagi berdiri ya unboxingnya teman-teman jadi kalau misalkan kalian kurang nyaman mohon maaf nah ini udah gini apalagi ya oh ini diangkat ya nah ini diangkat uh double ya gue baru tau ternyata dusnya tuh teman-teman kalau yang versi ini mungkin dia dapet dus untuk informasi gamenya ya tapi ketika kita buka lagi sebenernya dus aslinya ini teman-teman dus aslinya ini dan ada lagi produk garansi Indonesia tetep ada sticker juga ya nah ini yang aslinya teman-teman ini ada tulisan China ya mungkin ini made in China terus disini gak ada lagi kita akan buka juga nah ini PS5 ini keunggulannya bisa main PS4 teman-teman dibanding kalian beli PS4 yang versi udah di jailbreak ya bisa main game apapun dan juga dia bisa game full tapi tetep ketika kalian pengen online tuh akan susah teman-teman nah dalamnya apa aja nah di dalamnya ini ada manual di dalamnya ada ini nah kita akan buka dulu nah dulu tuh beda banget ya dus PS4 itu gak sebagus ini jadi PS4 itu dulu kalau kalian pernah punya itu ribet ya cara masukin rapihin lagi nah ini gue dapet garansi nah ini garansi PT Sony Indonesia keunggulannya ini teman-teman jadi kalau kalian beli yang versi Indonesia tuh dapet ini nih kalau misalkan kalian claim cukup diisi kalian robek kalian kirim ke Sony Indonesia atau ada toko gelari resminya ya nah ini untuk garansinya terus disini ada juga apa nih wah ini informasi Sony Service Center mungkin ya kalau kalian mau hubungin atau konsultat konsul disana ya teman-teman ini untuk petunjuk penggunaan manual books jadi ini ada bahasa Indonesia panduan quick start nah disini oh ini apa yang dapat dikirim tanpa perangkat oh ini kita dapet surat jadi surat ini kalau kalian dapet punya keluhan atau apa kalian bisa kirim ke Sony Indonesia teman-teman nah ini gua dapet juga terus disini ada lagi kickstart nah ini manual book juga disini untuk bahasa-bahasanya ini ada dua versi kali ya disini terima kasih Sony cukup lengkap juga nah ini yang paling beda teman-teman jadi colokan ini versi Indonesia ya colokan Indonesia gini teman-teman nah ini lebih mudah jadi kalian tanpa sambungan tapi kok ini keren ya bungkusnya ini diikatnya pakai apa nih bahannya ini kayaknya kayak bahan kayu ya cuman ini bagus sih menurut saya kalau DJI itu kan rapi ya dibangkus plastik terus yang awal itu PS4 itu banyak plastik banget ya kalau ini diikat ikat pakai kawat dari kawat ada karetnya tapi warnanya dari kayak kayu ya warnanya kayak kayu kayak ketan kayu jaman dulu tuh nenek-nenek suka mengget nah ini yang paling ajib gue akan bahas dulu nanti dan ini dulu kita akan buka apalagi oh gue dapet ini nah ini ADMI ini untuk ke TV teman-teman gue dapet juga ADMI nya ini beda jauh ya PS4 gak gini teman-teman jadi kalau misalkan kalian pengen unboxing PS4 beda nah ini dapet juga dudukannya kita akan buka dulu sorry ya karena kameramennya gak masuk dia lagi main teman-teman jadi dia gak masuk buat bantuin saya nah ini untuk dudukannya jadi kalau kalian mau miring atau diputar PS4 itu dia otomatis ya enak nah ini dudukannya kalian tinggal duduk untuk PS4 nya terus kalian bisa putar-putar di PS4 nya untuk dongle nya nah ini gue dapet terus apalagi nah ini untuk stick nya kita akan cek stick nya teman-teman ini yang paling diinfokan sama youtuber youtuber kemarin kemarin para youtuber tuh ngebahas kalau stick nya itu beda jauh sama PS4 jadi ketika kalian pencet R1 atau R2 itu mirip asli ketika kalian main panah-panahan nah ini makanya dia gamenya game panah ya nah ini game panah ini karena dia ada fitur disini tuh ngeberat otomatis ya jadi ada mesin ketika dia tarik panahnya ini akan berat seperti kalian narik panah asli nah ini untuk tombolnya dia lebih licin kalau yang ini lebih licin terus ini agak kasar gitu ya terus kayak biasa ada logo Sony stick nya terus ada tombol untuk menu share ini tombol-tombol biasa ya mungkin kalian dari PS1 tau ini ada pasport amat disini terus disini ada USB type C sini ada charger juga wireless ya disini untuk mikrofon dan ini untuk yang garansi Indonesia ada informasinya juga disini wah nyala teman-teman nah ini touch screen ya jadi kalau kalian main game yang ada touch screen disini tuh ini touch screen dan bisa dipencet juga ini menu-menunya menu-menunya button-buttonnya juga empuk dia lebih empuk kalau PS4 kan stick nya gak semahal ini ya jadi stick nya di angka 600 kalau ini udah 1 juta lebih jadi kenapa karena fitur disini tuh 3D ya teman-teman jadi ketika kalian nginjet air main-main game yang balang itu mirip banget ketika kalian nyetir langsung mobil atau main bola atau lagi apa ya main adventure gitu jalan-jalan GTA biasanya itu beda dari sisi getarannya ya teman-teman dia lebih bagus nah disini ada lagi keyboard kecil oh ini dapetan oh ini charger charger ini teman-teman charger apa remote eh remote charger stick ini lumayan juga charger stick nya dapet juga teman-teman apalagi ya takut ada yang ketinggalan udah kosong teman-teman gue tadi iseng muterin ini dan gue dapet satu baut ya jadi ini untuk mungkin mengencangkan si PS nya ini ke apa ya ke dongle nya ini teman-teman jadi ketika kalian mau ngecangin ini dimasukkan kesini teman-teman nah nah ini ini simple tapi keren ya jadi kalau misalkan kalian mengunci ini pakai ini kalau enggak kalian tinggal masukin lagi jadi lumayan ini gue dapet nah ini untuk dudukan tadi terus kita akan ke bahan utamanya ya ini PS 5 nya kita akan langsung buka teman-teman kita akan tidurin dulu karena enggak ada orang yang kerja jadi gue buka sendiri untuk kalian setelah gue buka gue dapet ini teman-teman satu kaset Horizon Corby dan West teman-teman ini game worth it banget PS 5 dan ini memang harganya cukup mahal kalau beli terpisah itu kisaran 800 atau 500 ribu yang ori mungkin di online itu 500 kalau di PS plus itu 800 ribu nah ini kita akan mainkan nanti jadi gue setelah unboxing nanti kita akan next video untuk mainkan game Horizon ini teman-teman nah ini di dalam dusnya kosong jadi gue akan lanjut unboxing PS unitnya teman-teman nah ini kosong gue taruh dulu di bawah nah ternyata ini tuh berat teman-teman beda banget sama PS 4 kalau PS 4 itu agak sedikit ringan ya dan dia tuh bentuknya kan kotak ya jadi lebih gampang ditaruh kalau ini tuh kayaknya harus pakai dombel yang tadi deh jadi kalian gak bisa tiba-tiba langsung buka dan kalian langsung unitnya teman-teman jadi kalian bisa lihat disini unitnya cukup elegan dan mirip playstation alien teman-teman jadi ini modelnya aneh menurut gue karena ini tuh naronya cocok banget si Sony ini ini keren ya ini untuk USB-nya ini untuk LAN ini HDMI dan ini colokan untuk listriknya teman-teman nah ini untuk udara kalau misalkan si CPU prosesornya panas dia akan ngalir ke arah sini dan disini juga ada udara jadi waktu dulu itu PS kalau misalkan panas itu benar-benar panas sampai ke bodinya teman-teman ketika main 1 jam 2 jam tuh lumayan ya dan ini untuk logonya keren dia tuh tatingan ke dalam ya jadi gak kaya dulu kalau dulu kan kalau dulu itu si PS nya tuh gak ada gak ada logo yang benar-benar katingan karena ini katingannya keren terus logo Sony nya disini terus ininya black nya keren teman-teman nah ini black nya black apa ya black metallic mungkin ya black metal ini warnanya benar-benar cerah banget terus disini ada juga untuk USB lagi dan disini type C ini untuk buka disk ini untuk on-off nah ini yang versi disk teman-teman jadi gue denger keluhan kalau misalkan kalian beli yang tidak versi disk itu kalian akan susah ketika region pembuatan account nya itu gamenya beda-beda teman-teman ntar sambil duduk ya saya jadi regionnya itu kalau kalian bikin di Indonesia itu gamenya ada yang gak bisa di download di Indonesia karena itu kesulitannya terus yang kedua kalau misalkan yang versi digital itu wifi yang saya tadi udah bilang wifi nya susah karena butuh kecepatan tinggi juga untuk download nah kalau ini enak versi disk terus ini tampilannya bagus banget nah ini fitur-fiturnya nah ini untuk bagian belakangnya nah naro nya itu kalian bisa juga disimpan secara tidur atau disimpan secara berdiri tapi lebih keren berdiri nah ini cocok sama stick nya teman-teman nah ini cocok sama stick nya mungkin yang didapat ini teman-teman tadi udah saya bahas tidak ada lagi nah ini gue akan order juga untuk stick nya satu lagi gue akan main Viva 2022 karena Viva mau keluar 2023 lagi pre-order mungkin gue akan sedikit pilih-pilih yang mana ya karena harganya lebih mahal juga nah keunggulannya sekarang ada PS Plus juga yang paketannya lebih murah jadi ada ada 3 versi paketannya dan juga gratis game katalog jadi kalian download gamenya itu bener-bener seperti kita main game di Nintendo ya jadi kalau kalian lihat Nintendo itu kalau misalkan ada paketan gamenya itu dia lebih murah-murah juga dan PS5 pun katanya seperti itu dan kalian bisa juga update dari PS Plus PS4 jadi kalian update di PS5 gamenya akan ngikut update juga gue akan cek game paling favorit gue itu adalah GTA sama Far Cry ya Far Cry 4 dan juga gue akan main Vipa juga 2022 nanti gue akan tayangin live atau gue akan tayangin videonya gamenya resolusinya seperti apa sampai mentok teman-teman ini untuk PS5 nya terima kasih jangan lupa subscribe like and comment di channel Bongkatek thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax